selamat menikmati dan nikmat yang sangat besar yang Allah berikan kepada kita jangan sampai kita lupa untuk senantiasa bersyukur dengan mengucap kalimat Alhamdulillah dan juga senantiasa mengerjakan kebaikan oke guys akhir-akhir ini banyak sekali peningkatan covid-19 yang di Malaysia dan terakhir ada yang info kepada saya bahwasannya sampai 8.000 kasus dalam satu hari so itu memang rekor banget buat Malaysia karena kenaikannya sangat-sangat pesat sekali guys dan disini ada sebuah artikel yang membahas tentang semua upaya gagal Malaysia akhirnya lockdown total oke langsung saja kita baca artikelnya putrajaya sidang khusus majelis keselamatan negara MKN yang dipimpin pendana menteri Malaysia Tansi Muhyiddin Yassin telah memutuskan penutupan penuh sektor sosial dan ekonomi ataupun alias lockdown total untuk menghambat laju penyebaran covid-19 fasa pertama kebijakan ekstrim ini akan diberlakukan di seluruh negara selama 14 hari mulai 1 Juni 2021 hingga 14 Juni 2021 sektor perdana menteri Malaysia Jumat menyampaikan sepanjang tempoh ini semua sektor tidak dibenarkan untuk beroperasi kecuali sektor ekonomi dan layanan penting essential economic and service sector yang akan disampaikan daftarnya oleh majelis keselamatan negara keputusan ini dibuat setelah mempertimbangkan situasi terkini penularan covid-19 di Malaysia dengan jumlah kasus harian telah melebihi 8.000 kasus oke itu dalam hariannya guys 8.000 kasus dan kasus aktif melebihi 70.000 kasus katanya wow ya Allah semoga diberikan keselamatan untuk semuanya ya semoga dengan lockdown ini bisa bisa normal kembali guys bisa apa namanya ya ya tidak tidak meludak seperti ini hingga saat ini sebanyak 2.552 orang telah meninggal dunia akibat wabah ini dan jumlah kematian semakin meningkat keberadaan varian-varian baru yang lebih ganas dengan kadar penularan yang tinggi juga turut mempengaruhi keputusan hari ini dengan peningkatan kasus-kasus harian yang menunjukkan tren kenaikan secara lebih mendadak sejak terakhir ini kapasitas rumah sakit di seluruh negara untuk merawat penyakit covid-19 semakin terbatas sekiranya lockdown fase pertama ini berhasil mengurangkan kasus-kasus harian covid-19 pemerintah akan melaksanakan lockdown fase kedua yaitu dengan membenarkan pembukaan kembali beberapa sektor ekonomi yang tidak melibatkan perkumpulan yang besar serta boleh mematuhi penjarakan fisik katanya lockdown fase kedua ini akan dilaksanakan untuk tempo 4 minggu selepas fase pertama berakhir setelah berakhirnya lockdown fase kedua langkah seterusnya ialah memasuki fase ketiga yaitu melaksanakan perintah kawalan pergerakan atau PKP seperti pada masa sekarang dimana aktivitas sosial tidak dibenarkan dan hampir semua sektor ekonomi dibenarkan beroperasi tertakluk kepada SOP yang ketat serta kehadiran secara fisik di tempat kerja dibatasi katanya oke guys itu artikel yang pertama yang menyebutkan bahwasannya Malaysia akan lockdown dan disini ada sebuah tabel guys bahwasannya Malaysia diurutan pertama yaitu Malaysia Francis terus India Kanada Jerman Itali United States Thailand Philippines Japan United Kingdoms ya ini daily new confirmation COVID-19 case per million people May 25 2021 dan Malaysia menduduki peringkat pertama menjadi juara di case COVID-19 ini oke disini ada artikel lagi update Corona 5 Mei 10 negara dengan kasus tertinggi Malaysia lockdown 6 distrik terus ada juga disini Malaysia COVID-19 terus melonjak Sultan minta lockdown total nah seperti itu rata-rata Kelantan disini ada datanya Kelantan 754 kasus Terengganu 282 kasus Kedah 441 kasus Johor 549 kasus Sarawak 772 kasus yang terbanyak adalah Kelantan dan Sarawak guys serta Johor ini di peringkat ketiga dan yang keempat yaitu Kedah dan yang kelima adalah Terengganu ya semoga teman-teman sekalian senantiasa diberikan pelindungan Allah dijauhkan daripada COVID-19 menurut Kementerian Kesehatan Malaysia mayoritas pasien COVID-19 di negara tersebut berusia lebih muda yaitu 20 hingga 40 tahun sebagian besar kasus ini bersifat sporadis atau tanpa sumber infeksi yang jelas oke melihat peningkatan kasus COVID-19 tersebut membuat Sultan negara bagian Johor Sultan Ibrahim Iskandar meminta pemerintah Malaysia untuk mempertimbangkan kebijakan full lockdown hal tersebut disampaikan melalui rilis pernyataan pada Rabu 26 Mei 2021 lebih dari 7400 kasus saja hari ini ini menakutkan dan kita membutuhkan hampir semua aspek masyarakat untuk tinggal di rumah untuk memutuskan rantai penularan kata Sultan Ibrahim yang dikutip dari CNA oleh karena itu harus ada disiplin di seluruh jajaran agar semua lapisan masyarakat berkomitmen untuk melakukan lockdown untuk mencegah hal terburuk terjadi pada kita semua pemerintah juga harus mempertimbangkan lockdown penuh jika angka covid-19 tidak menunjukkan tanda-tanda meredah mari kita telan pil pahit itu sekarang daripada menderita terus-menerus dalam ketidakpastian tegasnya oke itulah artikel-artikel yang menyebutkan bahwasannya Malaysia akan lockdown guys dan memang banyak sekali kasus-kasus yang bertambah setiap harinya jadi tidak ada penurunan semakin bertambah dan bertambah itu menyebabkan pemerintahan Malaysia untuk melakukan lockdown penuh guys atau penguncian penuh jadi ya saya mengajak buat teman-teman semua di Indonesia maupun di Malaysia di Brunei di Singapura dan lain sebagainya untuk tetap mematuhi protokol kesehatan SOP ya apabila ada lockdown maka tetaplah stay di rumah kita jaga kita jangan kemana-mana insyaallah akan mendapatkan kebaikan tentunya dengan adanya lockdown ini ya semoga dengan adanya lockdown covid-19 bisa meredah seperti awalnya lagi seperti itu guys yang awalnya cuma 50 50 70 dan kenapa sekarang kok bisa melonjak ke 8000 7000 seperti itu ini disebabkan karena kemarin itu lebaran dan ada juga istilahnya banyak ya bukan ada banyak yang mudik seperti itu oke guys terima kasih sudah menonton video ini jangan lupa untuk like, share, komen, dan subscribe channel saya jangan lupa juga untuk share video-video saya ke sosial media teman-teman sekalian terima kasih wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh selamat menikmati terima kasih terima kasih terima kasih selamat menikmati